Guna membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas dalam menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara menggelar penguatan pendidikan karakter untuk peserta didik tingkat sekolah dasar MI Sederaja. Penguatan pendidikan karakter merupakan kebijakan pendidikan dengan tujuan untuk mengimplementasikan nawacita Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan penguatan pendidikan karakter ini terintegritas dalam gerakan nasional revolusi mental yakni perubahan cara berpikir, bersikap, serta bertindak menjadi lebih baik. Kegiatan ini juga merupakan wujud dalam rangka membudayakan serta menguatkan pendidikan karakter di tingkat satuan sekolah dasar. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara, Tulu Setopo berharap Penguatan pendidikan karakter ini sendiri menjadi program unggulan di era globalisasi yang kian pesat sehingga para peserta didik dapat dibekali dengan berbagai pengetahuan agar tidak terjerumus kepada hal negatif. Saya berharap kegiatan penguatan pendidikan karakter ini menumbuhkan bibit-bibit duta-duta karakter bangsa yang berada di tingkat satuan pendidikannya masing-masing. Penguatan pendidikan karakter tahun ini akan dilaksanakan di tujuh kecamatan secara bergilir. Penguatan pendidikan karakter yang berlangsung di kecamatan Tenggarong ini diikuti 10 sekolah dasar serta 50 peserta didik dan didampingi 10 kepala sekolah. Dari Kutai Kartanegara, Feru Zabadi, AI News, melaporkan.